Pemirsa sahur-sahur merupakan adat tradisi masyarakat Mempawah membangunkan warga untuk sahur secara tradisional yang dilaksanakan saat bulan Ramadan. Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah di tahun 2022 ini telah mengajukan festival sahur-sahur untuk menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Sahur-sahur sendiri merupakan adat tradisi masyarakat Mempawah membangunkan warga untuk sahur secara tradisional yang dilaksanakan saat bulan Ramadan dengan cara berkeliling kampung sambil memukul alat musik berupa kentungan dan beduk. Di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengajukan festival sahur-sahur untuk menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Bupati Kabupaten Mempawah Erlina sangat bersyukur karena pandemi COVID-19 yang melanda membuat festival sahur-sahur bisa kembali digelar di mana saat pandemi kemarin, festival ini hanya digelar secara virtual atau daring. Budaya tak benda ini, ini salah satu istilahnya yang juga diusulkan. Selain ada berapa item tadi yang saya sebutkan, juga ini ada diusulkan juga mudah-mudahan ini bisa untuk disetujui oleh pemerintah pusat sehingga sahur-sahur ini boleh dijadikan adalah milik daripada budaya tak benda dari Kabupaten Mempawah. Selain festival sahur-sahur ini merupakan budaya yang kita angkat usus Kota Mempawah dan kita coba untuk menjadikan warisan budaya tak benda ini ke tingkat nasa mudah-mudahan disetujui daripada kemendikbud listek. Tradisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan dilestarikan sebab bisa membantu mengangkat sektor ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Mempawah dengan melibatkan UMKM. Selain festival sahur-sahur, pemerintah Kabupaten Mempawah juga mengajukan minuman khas air serbat, betangas atau tradisi membersihkan diri sebelum menikah, dan tari jepin langkah. Dari Kabupaten Mempawah, Rian Wijaya, INews Melaporkan.